Hari ini kami diundang oleh SGMW untuk proses launching Cooling Almas RS. Jadi hari ini kami komunitas yang ada di bawahnya SGMW, kita diundang semua ke sini, termasuk Cooling Almas Indonesia. Kebetulan kita harus melalui juga protokol kesehatan yang cukup ketat di sini, kita harus tes dulu antigen di depan, baru kita semuanya di tes, baru kita boleh masuk ke dalam, lalu kita mengikuti beberapa sesi juga yang dibuat oleh SGMW yaitu pengenalan juga tentang Cooling Almas RS sendiri, semuanya fitur-fitur tambahan yang luar biasa keren banget, safety banget ya, itu penambahan yang memang selama ini kita tunggu-tunggu nih untuk fitur di Cooling Almas Indonesia ini. Salah satunya kita ada di dalam kelas, dijelaskan secara detail mengenai fitur yang baru pada Almas RS ini, setelah itu kita diajak test drive. Saya coba sendiri di Dumping Instructor, fitur yang tadi saya rasakan ya bisa dibilang kita seperti naik pesawat, pada saat kita coba fitur adaptif, terus kontrol maupun fitur safety-nya itu, ya apalagi Indonesia kondisi jalannya macet ya. Jadi kita kalau aktifkan fitur itu, tetap semua ada di tangan driver atau pengemudi, tapi tidak terlalu capek lah, ya seperti gas, rem, terus pada saat kendaraan di depan berhenti, itu otomatis mobil itu juga ikut berhenti. Untuk resort dari test drive saya tadi, sangat membuaskan, dimana kita pada saat-saat kita disetting dulu modenya gitu kan, untuk bisa kita gunakan otomatik cruise control semua dan proses pengereman, proses touch and go-nya gitu, itu sangat mulus dan sangat mumpuni. Dan cruise control pun, kita hanya cukup dengan one touch, ya dengan one touch kita bisa mengatur dari kecepatan, jarak yang diatur oleh mobil kita, dengan mobil depannya itu sangat-sangat aman, pengeremannya pun sangat mumpuni, sangat aman jaraknya semuanya gitu, jadi safe semua gitu kan. Halo Wuling, halo. Buka kaca depan sebelah kanan setengah. Oke, membuka setengah jendela kanan depan. Jadi kalau untuk RS ini, Almas RS, ada fitur WISE, sama fitur ADAS, itu benar-benar membantu sekali ya, tetap bisa jaga kecepatan menyesuaiin kendaraan di depan, sama juga membantu untuk posisi kendaraan itu tetap berada di jalur. Jadi kita sebagai pengguna nggak terlalu capek. Dengan ada si fitur ADAS ini ya, dukungan adaptive control, keep line, itu benar-benar buat kita lebih nyaman ya, nyaman dan aman berkendara ini. Jadi kita bisa ada fitur LK tadi, apa tuh? Line recognition ya. Nah itu, jadi bisa ngebaca garis jalan, marka. Jadi kita tidak perlu memegang setir selama berkendara. Almas RS ini akan mengarahkan setirnya sendiri untuk berjalan sesuai dengan garis tersebut. Lu pake mobil ini lu nggak perlu sakti, cuma butuh teknologi. Mantap banget. Tadi ngerang, ternyata benar-benar bisa deket banget. Kita nggak perlu nginjak rem sama sekali. Teknologinya mantap. Mengendalikan setir, kalau di jalan kita tiba-tiba mirip gitu, dia bisa mengoreksi lagi. Tapi tetap, kita harus pegang setirnya. Jangan dilepas. Kamanan dari kita sendiri. Kami berdua baru saja mendapat kesempatan untuk mencoba Almas RS Racing Stars. Almas yang paling keren nih, waduh. Semua fitur yang tadi diterangkan pada saat kita dikasih briefing, kenyataannya memang berfungsi dengan pattern. Jadi memang benar-benar ternyata untuk fitur Wuling Almas RS ini, itu sangat mengutamakan safety. Selain juga kita punya fitur yang namanya WISE ya, untuk internet fiturnya, ini juga luar biasa. Semua bisa dilakukan secara online, melalui handphone. Kita bisa nyalakan Almas RS ini dengan menggunakan handphone, manasin engine-nya, bisa nyalain AC pada saat kita sebelum masuk ke kendaraan. Jadi benar-benar lengkap ya fiturnya. Sebenarnya, lu nggak beli mobil, bro. Lu beli teknologi. Betul, itu yang harus lu pikirin. Setelah test drive, udah memang kita akuin ya, semua lebih, apa, asik, lebih memudahkan kita buat berkerendara dengan santai, walaupun tetap harus waspada. Yang memang, jangankan Almas ya, yang lain dari Convero, Cortez, semua, ajib pokoknya punya Wuling. Apalagi Almas ya, yang memang berada di kelasnya tersendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax